Hola selamat sore dan sebuah game bullet dari Magnus Carlsen yang dimainkan tadi pagi saat melawan Grandmaster Sergei Sigalko Game dibuka E4, Magnus sebagai hitam membalas E5 Kuda Raja keluar mengancam Pion Magnus menggunakan Petrov Defense, juga mengancam Pion Gajah C4 Kuda makan Pion Pion D3 Dan kuda kembali Kuda makan Pion D5 Gajah B3 Gajah D6 Kuda kembali Keduanya Rokade Kemudian gajah G4 Pion C4 Magnus mengeluarkan kuda menteri Pion mengancam gajah Gajah H5 Pion ditukar Dan kuda D4 Dan kuda D4 Kuda D2 Benteng E8 Dan kalau Magnus sudah mengeluarkan benteng seperti ini Maka kemungkinan besar dia akan melakukan Rook Lift Sergei Sigalko melanjutkan kuda E5 Kuda ditukar Pion makan Benteng makan Pion Selanjutnya setelah gajah menyerang benteng Magnus menukar kuda Pion makan Benteng Kesayap Raja Ancaman pada Pion Sergei Sigalko mencoba mempertahankan Pion Tapi gajah diserang Dan setelah gajah ke petak G4 Magnus menukar gajah Dan putih sudah kalah Sebab jika Pion H makan gajah Benteng akan dikorbankan skak Raja makan Menteri skak Raja lari Skak mat Sigalko mencoba satu langkah lagi Yaitu Pion F makan gajah Tapi Magnus memakan Pion Dan Sigalko menyerah Karena Magnus akan melakukan pengorbanan benteng seperti sebelumnya Dan berujung skak mat Jika disini Sigalko berusaha menyelamatkan diri Dengan memajukan Pion Memberikan ruang pelarian bagi Raja Ini tidak akan berhasil Karena Menteri H4 Ancaman skak mat dalam satu langkah Kalau Menteri E2 Berusaha untuk menjaga skak mat Raja tetap tidak akan selamat Karena benteng skak Raja lari Dan skak mat Sampai jumpa Sampai jumpa